Sejak dibuka pada 23 April hingga Senin-Siang 29 April 2024, setidaknya ada tiga ratusan peserta yang mendaftar. Mereka tersebar di tiga kecamatan sekota Madiun. KPU Kota Madiun juga membuka layanan helpdesk guna membantu pendaftar mengurus berkas administrasi. Komisioner Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Madiun, Rohani Hidayat menjelaskan, antusiar suarga untuk menjadi badan ad-hoc pilkada cukup tinggi. Total PPK pilkada yang dibutuhkan di Kota Madiun hanya 15 orang atau 5 orang di masing-masing kecamatan. Pendaftar harus mengunggah berkas administrasi melalui Siakba serta menyerahkan hard copy di KPU Kota Madiun hingga 2 Mei nanti. Rata-rata sudah semuanya, hampir semuanya, ada juga yang tidak, tapi rata-rata dari PPK yang terdahulu, PPS ataupun dari KPPS yang terdahulu. Ada juga beberapa dari dosen juga di beberapa perguruan tinggi di Madiun dan sekitarnya, kemudian juga ada yang karyawan lepas. KPU bakal melakukan penelitian administrasi hingga dilanjutkan tes tulis dengan metode. Metode Computer Assistance atau CAT yang dijadwalkan 6 hingga 8 Mei 2024.